Intro Shalom salam sejahtera kepada kita semua Saudara-saudariku yang terkasih Pernahkah anda merasa bimbang, khawatir, cemas dan takut? Kalau anda pernah merasakan perasaan-perasaan seperti ini Maka anda adalah manusia yang normal Sebab manusia normal adalah manusia yang akan merasakan cemas, khawatir, bimbang dan takut Apabila berhadapan dengan sebuah masalah, tantangan atau bahkan ancaman yang menghampiri Namun jika kita berlama-lama tinggal dalam perasaan-perasaan itu Maka akan berdampak negatif bagi diri kita dan mempengaruhi aktivitas keseharian hidup kita Ada orang karena terlalu cemas dan khawatir akan suatu hal Maka dia lupa untuk makan, tidak bisa tidur dan selalu gelisah dalam hidup Ujung-ujungnya mengarah kepada sakit fisik Saudara-saudariku yang terkasih Hari ini dalam Injil Matius 14 ayat 22-33 Kita menyaksikan bagaimana para murid Yesus mengalami kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan Karena berhadapan dengan badai besar yang menghantam perahu mereka hingga hampir tenggelam Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air Namun saking khawatir, cemas, gelisah dan takut Para murid menganggap Yesus sebagai hantu Tetapi Yesus segera menyapa mereka katanya Tenanglah, akulah ini, jangan takut Namun para murid tidak serta-merta percaya begitu saja dengan kata-kata itu Lalu Petrus dalam keadaan takut berusaha membaranikan diri dan berkata kepada Yesus Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air Kata Yesus, datanglah Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus Namun di tengah jalan, ketika ada tiupan angin kencang Petrus pun kembali merasa takut dan akhirnya jatuh dan tenggelam Ia berteriak, Tuhan, tolonglah aku Karena cinta Yesus kepada Petrus yang besar Maka ia mengelurkan tangannya Memegang Petrus dan berkata Hai orang yang kurang percaya Mengapa engkau bimbang Keduanya lalu naik ke perahu Dan angin pun redalah Mereka semua yang ada di perahu menyembah Yesus katanya Sungguh engkau anak Allah Dari kisah Injil ini Ada pesan yang mendalam bagi kita semua Ada saat dimana kita menggebu-gebu percaya kepada Tuhan Kita mengatakan Tuhan, engkau lah penolongku Tuhan, engkau lah perisaiku Tuhan, engkau lah harapan hidupku Dan lain sebagainya Tetapi ketika kita berhadapan dengan berbagai macam persoalan dalam hidup Dan ketika kita merasa Bahwa doa-doa kita tidak dikabungkan Tuhan Maka kita mulai ragu kepada Tuhan Kita mulai bertanya-tanya Dimanakah Tuhan? Mengapa hidupku begitu menderita? Ketika semua harapan terasa hampa Maka perlahan-lahan kita mulai meninggalkan Tuhan Pertanyaannya Apakah iman kita kepada Yesus Hanya berlaku jika kita merasa bahagia Karena doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan? Ataukah kita beriman dalam segala hal Dalam segala situasi hidup kita Entah sehat maupun sakit Bahagia maupun tidak bahagia Kita tetap percaya dan mengimani Tuhan dengan sepenuh hati Memang tidak mudah mengimani Yesus Karena kita akan berhadapan dengan begitu banyak kesulitan dalam hidup ini Tetapi cinta Yesus kepada kita Lebih besar daripada segala sesuatu Ketika kita mengatakan dengan sepenuh hati Tuhan tolonglah aku Maka di saat itulah Penderitaan akan diubah menjadi kebahagiaan Solusi terbaik dalam menghadapi masalah dalam hidup ini Adalah berserah kepada Tuhan Maka ia akan membantu engkau Menemukan jalan keluar terbaik bagi hidup Anda Deo gracias Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati